Halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel sebelumnya jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dari channel ini oke teman-teman kali ini aku bikin jajanan unik yang rasanya enak banget disukai anak-anak dan banyak orang bikinnya simple jadi teman-teman pasti bisa bikin nah langsung saja pertama untuk bahannya siapkan tepung ketan disini aku pakai 150 gram atau 15 sendok makan kemudian tambahkan 5 sendok makan tepung maizena lalu 2 sendok makan gula pasir 1,4 sendok teh garam kemudian ini kita aduk sebentar ya biar tercampur rata selanjutnya tambahkan 200 ml susu cair lalu disini aku tambahin air 100 ml jadi kalau misal teman-teman mau pakai susu cair semua 300 ml juga boleh tapi ini yang 100 ml nya aku ganti dengan air karena nanti aku tambahkan kental manis nah ini kita aduk hingga tercampur rata sekarang masukkan 1 saset kental manis anduk kembali hingga tercampur rata oh iya disini aku menambahkan sedikit vanil ya kurang lebih setengah sendok teh atau secukupnya dan 3 sendok makan minyak goreng kita aduk kembali hingga tercampur rata terakhir disini aku menambahkan pasta pandan kurang lebih 1 sendok teh atau secukupnya untuk pasta pandan ini opsional ya bisa di skip jadi kalau mau original rasa susu aja juga boleh tapi disini aku tambahin sedikit rasa pandan ini menurut aku enak banget nah kalau udah tercampur rata sekarang langsung aja kita rebus ya ini kita rebus sambil langsung diaduk-aduk ya jadi harus sering-sering diaduk biar gak langsung menggumpal biar merata apinya pakai api sedang cenderung kecil jadi biar gak gosong ya bawahnya nah ini udah mulai terlihat agak menggumpal terus kita aduk-aduk nah kalau udah menggumpal ngeset jadi satu seperti ini ini udah cukup langsung kita angkat setelah diangkat diamkan hingga gak terlalu panas selanjutnya untuk balurannya aku pakai susu bubuk ya ini aku pakai susu bubuk dan kau yang warna putih ini aku sediain 2 saset tapi aku pakai 1 saset dulu sisanya nanti kalau kurang aja nah kemudian ini untuk alasnya kita oles dengan sedikit minyak jadi biar nanti gak lengket-lengket ya untuk adonannya oke ini udah gak terlalu panas jadi langsung aja kita ulenin sebentar aja sampai agak kalis nah kalau udah lumayan kalis kita bagi jadi 2 ini langsung kita bentuk ya pertama aku bentuk dulu memanjang untuk bentuknya selera kalau misalnya teman-teman mau langsung diiris-iris atau dibentuk bulat-bulat boleh ya ini aku bentuk dulu memanjang kemudian akan aku potong-potong ya untuk memotongnya ini aku bentuk segitiga seperti ini jadi sekali lagi opsional ya untuk bentuknya selamat menikmati nah setelah dibotong-potong sekarang kita balur dengan susu bubuk secukupnya ini dari aromanya aja itu udah wangi banget ya teman-teman aroma dari pandan dan susu itu nyatu enak banget wangi dan ini aku kemas pakai mika plastik ya mika kotak plastik seperti ini jadi misal dibuat untuk ide jualan itu teman-teman bisa kemas pakai mika kotak plastik seperti ini ukurannya juga disesuaikan selera ini aku pakai yang paling kecil jadi perkotaknya bisa diisi dengan 4-5 biji ya atau secukupnya tergantung bentuknya atau ukuran potongannya nah kalau misal pengen lebih hemat misal dijual itu harus pakai susu bubuk dan kau ya bisa diganti dengan susu yang kilauan itu atau yang timbangan atau bisa dimix ya antara susu bubuk dan kau satu bungkus dan bisa dimix dengan susu yang timbangan itu sekarang bisa langsung kita staples ini jadinya tadi aku 10 kotak cuman yang sokotaknya udah kemakan ya buat incip-incip nah ini namanya kue mochi ya teman-teman biasanya mochi kan untuk dalamnya dikasih isian cuman ini aku balur dengan susu bubuk aja itu enak banget untuk atasnya aku tambahkan stiker thank you jadi biar lebih cantik ya lebih menarik tentunya menambah nilai jual jadi kalau misal dijual perpikisnya bisa dijual dengan harga 3.000 sampai 5.000 ya atau disesuaikan di daerah masing-masing tergantung juga bahan yang digunakan langsung kita coba ini rasanya itu enak banget ya teman-teman lembut molar kenyal manisnya pas perpaduan pandan susu itu nyatu enak banget recommended cocok untuk cemilan ataupun di jualan jangan lupa cobain di rumah selamat menikmati